Jidat suit, jadi gue bento Abaikan bentolan ini ya Hai Baruda, aku Maha Damang Setelah ratusan purnama, akhirnya gue bikin lagi Monday Live Day Udah lama banget gak ketemu kalian Dan gue udah kangen banget, udah lama banget gak filming Muncul-muncul, rambut gue udah pendek Gila gue udah bertahun-tahun gak pernah punya rambut sependek ini Tapi enak sih, ringan Oke, hari ini gue bakal nge-review satu lagi Brand lokal baru, namanya Cora Beauty Nah, ini warnanya, ada 4 warna Ini matte lip cream Ada yang warnanya nude, ada yang warnanya edgy banget Ini yang lilac Pas lagi launching, gue udah cobain Dan menurut gue ini salah satu lip cream yang gak kering di bibir Tapi, ini gue ada tip ya Setiap kali pake lip cream atau liquid lipstick Kalian itu harus prep banget bibirnya Jadi bibir tuh mesti di-exfoliate dulu Jangan ada yang kering-kering kisut gitu Terus udah gitu pake lip balm Nah, gue lagi suka banget sama lip balm ini Dari Utama Spice, yang peppermint Ini dingin-dingin gue suka deh Kalian bisa nemuin ini di Guardian Dan gue tuh pake ini juga karena keracunan Andy Gue kayaknya bakalan swatch aja dulu semua di tangan Biar kalian bisa ngeliat warnanya Terus-terus ngomong-ngomong apa kabar? Udah lama banget ditinggal, ada cerita gak? Ada cerita baru? Ada curhatan baru? Ada gosip baru? Udah pada nonton Dilan belum? Gila, gue nonton Dilan berapa kali ya? Empat kali? Lima kali? Pertama kali nonton Dilan, itu gue nontonnya sendiri Salah banget nonton sendiri Karena banyak banget momen yang Oh gitu kan Yang kedua, ketiga, dan seterusnya gue sama temen-temen Gak bisa banget nonton cuma sekali Nah, ini packagingnya juga gue suka Dia simple banget dan clean Nah, ini dia warna-warnanya Ada yang nude, ada yang... itu kayaknya pink fuchsia gitu Ada yang lilac, dan ada satu yang metallic Gue cium dulu baunya Dia gak ada wangi yang terlalu manis gitu Ini wanginya kok, menurut gue, ini wangi melon Ya, ini wanginya kayak wangi buah gitu deh pokoknya Ini teksturnya musi, gak terlalu cair, gak terlalu musi juga sih Very smooth, pigmentasinya juga bagus Ya, yang ini warnanya warna wine gitu ya Ini yang lilac, warnanya edgy banget dan keren banget Really cool menurut gue Ini metallicnya bronzy Oh, so nice Gila, warnanya bagus banget Oke, itu swatchnya di tangan Nanti gue bakal tulis nama warna-warnanya ya Oke, ini warna yang pertama, yang nude Namanya cream caramel Cantik banget Parah Aplikatornya enak dipake ya Aplikasinya smooth, gak patchy, aplikatornya enak Warnanya bagus, pigmentasinya bagus Oke ini warnanya, ini nude nya itu ada undertone peach dan orange ya sedikit Dan ini adalah warna nude yang menurut gue bisa dipake di berbagai macam warna kulit Karena waktu itu gue pake, Sarah Robert pake, Helua pake Dan di kita itu warnanya masuk banget walaupun kulit kita warnanya beda-beda Ini tadi pas aplikasi dry downnya gak langsung sekering gitu Jadi kita masih punya waktu buat rapi-rapiin Terus rasanya di bibir juga nyaman Bibir gue gak kerasa kering, ketarik kayak kismis gitu Penampakannya seperti lip cream pada umumnya Garis-garis bibir, kalo kayak gue memang bertekstur banget bibirnya Bakal sedikit keliatan Tapi kalo kalian gak suka tekstur bibirnya keliatan Bisa banget diatasnya dipakein lip gloss Oke, sekarang warna yang kedua Yang ini namanya Plum Me Up Jadi sesuai sama warnanya, ini warna plumb Pigmentasinya oke banget sih Gila, ini satu swipe aja udah full coverage Ini aplikasinya smooth banget ya Lihat, gak patchy sama sekali Wah ini pigmentasinya sadis, aplikasinya enak Terus menurut gue dia gak, warnanya gak matte banget Gue bisa ngeliat sedikit hint Ada kayak metallicnya di warna ini Jadi warna plumbnya itu gak flat Gue bisa ngeliat sedikit kayak ada, bukan glitter ya Ada sedikit dimensinya gitu loh di warna ini Oke, sebelum gue close up, gue akan tunggu dulu Sampai lipstick ini beneran dry down Cuma dipake yang ngoceh gini, gue seneng karena dia gak nyangkut di gigi Itu penting banget, penting banget Oke, kayak gue udah mention tadi Ini warnanya warna wine, warna plumb Dan warnanya itu gak flat Jadi gak cuman plumb aja Kalo di bibir gue, di tengah-tengahnya itu kayak ada sedikit Sheen metallicnya sedikit Dan yang ini rasanya lebih enak di bibir gue dibanding warna yang pertama tadi Tapi mungkin juga karena setelah ngapus warna yang tadi Bibir gue tadi gue exfoliate lagi, gue kasih lip balm lagi Jadi dia bibirnya udah gak sekering kayak waktu gue coba warna yang pertama tadi Jadi warna yang ini enak banget Kalo lupa gue belum tes dia transfer atau enggak Gue bakalan tes disini ya Sambil minum kopi Kita liat, dia transfer gak kesedotannya Dia masih transfer Sebelum gue tadi aplikasi, gue pake lip balm dulu Mungkin karena itu juga dia transfer Tapi kalo gue, jauh lebih suka lipstick yang transfer Karena artinya dia bakalan enak di bibir Dibanding lipstick yang gak transfer Yang nempel di bibir lo kayak cat tembok Dan kalo lo gini-giniin Dia muruluk-murudul gitu, tau kan Yang dia ancur, crumbly gitu Itu gue gak suka banget Jadi gue lebih suka lipstick yang transfer Dibandingin yang enggak Oke, sekarang warna yang berikutnya Ini True Lilac Ini warnanya yang paling edgy By the way, ini yang punya Cora Beauty itu temen gue juga Namanya Catherine Sumitri Kalian udah pada follow belum? Dia itu orangnya edgy banget Dia pake ini, bagus, tengah mati Andi juga bagus Coba liat di gue ya Gue kan agak kurang edgy gitu loh Bagusnya pake warna yang kalem-kalem Tapi coba kita liat Oke, secara aplikasi dia sama ya Kayak dia smooth banget Gak patchy sama sekali Gak ada yang kayak botak-botak gitu tiba-tiba Secara pigmentasi juga bagus Cuma secara coverage Dibandingin sama Plummy Up tadi Yang Plummy Up itu jauh lebih sadis Jadi yang tadi itu satu swipe aja Beneran udah yang bam ketutup semua Yang ini agak sedikit lebih sheer Gak sheer juga sih Kayak medium coverage lah Oke, ini kayaknya udah oke buat gue layer Di layer oke sih Gak jadi ngegumpel gitu Oke Dia di layer oke sih Masih tetep smooth Warnanya sih bagus ya Gak tau deh Menurut kalian gue pantas gak pake warna ini Di Andi sama di Cicat Cicat itu Catherine Mereka tuh bagus banget pake warna ini asli Mungkin karena mereka tuh edgy ya Oke, kita lanjut ke warna yang terakhir Ke warna metallic Gue excited banget pengen coba yang itu Oke, sekarang warna yang terakhir Ini namanya lucu banget Tipsy Sparkle Gila pigmentasinya Ah, warnanya juga bagus banget Gila sih ini formulanya bagus Cicat Bagus Ternyata metallic bu Tadi gue pikir gak akan terlalu metallic Oke, ini warna metallicnya Surprisingly gue suka banget sama warna ini Dia tuh warnanya coklat-coklat bronzy gitu ya Dan karena ini warnanya metallic Tadi gue udah takut Wah, ini pasti kering banget ya di bibir Ternyata enggak Yang ini juga ternyata rasanya nyaman di bibir Dan dia gak lengket Ya Dan hari ini kayaknya gak ada uji ketahanan ya Sorry banget Karena gue kenyang banget abis makan nasi uduk Enggak deh Boong deh Masa gak ada uji ketahanan? Ada dong Tapi gue bakalan nunggu kayak setengah jam lagi deh Sambil ngeliat setengah jam lagi Ini lipsticknya penampakannya kayak apa di bibir gue Oke? Oke ini udah setengah jam lebih dan lipsticknya masih enak banget di bibir Masih nyaman Masih kayak waktu pertama kali gue aplikasi deh Dan sekarang Selamat makan Ini adalah bakso bakwan malang Jangan ngiler ya Terutama Ciket yang lagi hamil Dia tuh cepet banget ngilernya Ini ada Shomai-nya tentu saja Terus juga ada shomai gorengnya Ada goreng-gorengan Ada bakso urat Masih panas banget baru dak Selamat makan Kalau gue tim bakso urat Kalian tim bakso urat atau bakso halus? Shomainya Makanan terenak di dunia Shomai Kuah Ini lipsticknya gak gitu transfer loh Ke sendoknya Biasanya kalau misalnya gue makan Pakai liquid lipstick Biasanya transfer banget ke sendoknya Ngomong-ngomong ini ada giveaway-nya loh Ntar gue kasih tau gimana caranya ya Ini lipsticknya gak gitu transfer sih Dia kayak stay put gitu Cukup oke sih buat kalian yang suka makan sambil pakai lipstick Kalau gue kan sebenernya gak suka ya Demi uji ketahanan aja Ini gue makan pakai lipstick Asli gak gitu gerak Terus-terus update doang kalian apa kabar Coba gue sampe hafal loh Sama beberapa nama yang suka nanyain Uji ketahanannya dong kak Ada yang namanya Kamadio Yang selalu hadir setiap saat I see you Kamadio This is for you ya Suopan Shomai terakhir Oke ini penampakan habis makan Menurut gue ini masih ada banget sih Cuma kayak hilang yang di bagian tengahnya aja Cuma kalau diginiin Keliatannya bagus lagi Dia dipakai makan kayaknya gak gitu kepengaruh ya Ini sih kayak kalau lu gak mau touch up juga gak apa-apa Oke kesimpulan Cek kayak lagi ujian Oke overall menurut gue ini lipsticknya bagus banget Hene Harun Approved Oke first of all gue suka sama aplikatornya Aplikatornya gampang banget dipakai Secara formula juga menurut gue dia konsisten Enak banget di bibir Nyaman banget Aplikasinya juga smooth Dia gak patchy sama sekali Secara pigmentasi dan coverage Menurut gue yang paling sadis itu adalah warna ini Dua warna ini Yang ini plummy up sama tadi tipsy sparkle Yang dua ini sadis banget coveragenya Yang ini dua Dia bukannya gak bagus sih Cuma dibandingin yang dua ini Dia coveragenya lebih tinggi Cuma semuanya pigmentasinya bagus Nah buat pemilihan warnanya Walaupun cuma ada empat Tapi menurut gue banyak orang yang bisa milih Sesuai kepribadiannya masing-masing ya Kalau AG bisa pilih dua warna ini Kalau kalian sukanya yang aman-aman kayak gue Pilih yang ini Ini juga nude-nya itu universal ya Jadi dia gak terlalu cool Gak terlalu warm Jadi dia masih netral Dan yang ini juga cantik banget Parah tadi di bibir Nah terus Cora Beauty juga berbaik hati Mau ngasih empat lipstick ini Ke satu orang tim Hinyai Caranya gimana Liat di Instagram gue ya Liat di Henni Harun oke Oke Barudak Thank you so much Udah nonton Udah ditungguin Monday Lip Day gue Sampai terharu banyak banget yang nanyain Kita ketemu di video selanjutnya Bye Bye